Halo kawan-kawan semua Jumpa lagi dengan video dari www.kucingfisika.com Situs yang apa? Tentu saja, situs yang asik Buat belajar fisikanya enggak? Nah, sekarang ini Saya akan menunjukkan pada teman-teman semua Tentang Cahaya yang merambat lulus Nah, cahaya Seperti teman-teman ketahulian Matahari, sumber cahaya Lampu, sumber cahaya Kemudian, ya Jumber cahaya yang lain, misalkan Baterai Apa? Maaf, di handphone itu ya Kalau teman-teman yang lain kan Ada keluar cahaya gitu, berpendar gitu ya Juga sumber cahaya Nah, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa cahaya merambat lulus? Nah, disini saya sudah membuat setup eksperimen nih Saya menyediakan sebuah layar Tiga buah Benda bolong-bolong Benda bolong-bolong Teman-teman bisa buat dari kertas yang dibolong-bolongin ya Ini kebetulan saya punya Kayak ginian aja gitu ya Nah, disini Saya Tidak menutupi Jadi, semuanya saya biarkan bolong-bolong Kemudian saya tutup bolong-bolongnya hanya empat aja Dan yang ketiga adalah Saya melutup bolong-bolongnya hanya dua Nah, setup eksperimen seperti apa? Nah, setup eksperimennya adalah Jadi, saya menetakkan Ini saya sebut sebagai filter gitu aja ya Filter yang akan dilalui oleh cahaya Begini Nah, kemudian Saya Sinari Benda ini dengan lampu Nah, kebetulan saya punya corong nih Untuk memfokuskan jalannya cahaya ya Teman-teman bisa menggunakan corong yang lain Apabila teman-teman suka ya Nah, berikut ini adalah demonstrasinya Jadi, teman-teman perhatikan yang sama ya Nah, jadi teman-teman Saya Akan mendemonstrasikan bagaimana cahaya merambat Cahaya tangan tadi saya sudah bilang bahwa cahaya merambat lurus kan Nah, sekarang saya akan tunjukkan kepada teman-teman Nah, disini saya menggunakan Sebuah sumber lampu Kemudian Benda bolong-bolong Saya punya benda bolong-bolongnya tiga nih Ini satu, dua, sama tiga ya Nah, masing-masing satu pilih lubangnya nih Sehingga nanti kita akan lihat apakah Cahayanya itu akan lurus Atau melentot-melentot ya Jalutnya ya Nah, pertama-tama saya akan melihat dengan alat ini dulu Coba teman-teman perhatikan di layar Layar ini kita sebut sebagai layar Oke Oke, teman-teman lihat ya Terlihat Garis-garis bolong-pola-pola-bolong-bolongnya kelihatan kan ya Tuh ya Nah Sekarang saya akan kasih filter yang empat lubang Nah, teman-teman perhatikan yang paling terang ya Nah, tuh Teman-teman lihat Yang paling bawah Terlihat Ada empat lubang utama Oke, kemudian yang filter kedua Kita akan lihat Oh, jatuh teman-teman Nah Hanya Terlihat dua disini ya Oke Hanya terlihat dua Nah Kenapa cahaya tidak 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 ke atas Hanya Hanya melalui lubang Hanya melalui track yang ada lubangnya Kenapa cahaya tidak kesini gitu Kenapa tidak ke daerah ini Tapi tadi terlihat disini kan Jadi Ketika merambat Lurus disini ya Melalui lubang-lubang yang Bolong tadi Kemudian Terus kan melalui Tetap melalui lubang tracknya kan Track lubang Sampailah di dinding Eh Iya, di dinding Di layar ya Kenapa cahaya tidak Tidak Jadi kan Terus melentot kesana Atau melentot kesini Atau melentot ke atas Nah Itu membuktikan bahwa cahaya itu merambat lurus Merambat Di Tempat-tempat yang Apa? Yang bolong Untuk saya teman-teman Gitu ya teman-teman